Drama Aak Kim cabut lalu kembali menggugat cerai Tenini membuat sang putra murka. Lantas, benarkah Tenini dapat perlakuan yang tak baik dari putrinya juga? Berikut rangkumannya. Aak Kim seolah mempermainkan Tenini dengan kembali menggugat cerai istri pertamanya itu pada 11 Juni 2021. Padahal 2 bulan lalu ia baru saja mencabut gugatan cerai. Setelah kabar Aak Kim kembali menggugat cerai Tenini terkuat, sang putra Muhammad Gaza Al-Ghazali lagi-lagi bersuara. Kali ini, Gaza mengungkap via Facebook soal kekejaman yang dilakukan sang kakak perempuannya, Gaida Suraya pada Tenini. Selain mementak, Gaida juga disebut memarahi sang ibu serta mengkritik dengan judukan Mama Munafik. Ketika Gaza berapi-api membawakan kedok kejamnya ke Tenini, Gaida justru memilih diam seperti sang ayah. Ia pun mengunggah pesan positif seolah meminta pertolongan kepada Allah. Di tengah kemalut konflik keluarganya, nasib Tenini ternyata tak kalah memprihatinkan. Pasca ditalak cerai Aak Kim pada 2020, Tenini disebut harus tinggal berpindah-pindah sampai sempat menumpang di rumah saudaranya. Ketegaran Tenini memang patut dicontoh. Selama masalah rumah tangganya dengan Aak Kim jadi konsumsi publik, Tenini rupanya tetap fokus membangun masjid dan pesantren yang memang menjadi impiannya. Tenini tantinya mengucap syukur karena bisa mendapatkan sumbangan sampai miliaran rupiah. Sempat memilih diam, Gaida akhirnya bersuara dan tak membenarkan sikap seorang anak yang berani membentak ibunya. Alia-alia menuai pujian, pembelaan Gaida ini justru memicu reaksi sinis warganet yang ramai menyebutnya hedon. Sikap Gaida yang kerap mengunggah potret saat liburan di luar negeri tersebut dibandingkan dengan kesterhanaan sang ibu. Seolah menginsyaratkan bahwa keduanya ingin mengakhiri konflik ini, Aak Kim dan Tenini kumpak mengunggah postingan berisi soal ketenangan hati. Menurut Aak Kim dan Tenini, salah satu cara agar membuat mereka tenang adalah dengan mengingat Allah. Aak Kim dan Tenini, salah satu cara agar membuat mereka tenang adalah dengan mengingat Allah. Terima kasih telah menonton!